Semua zat menempati ruang, mempunyai masa, dan dapat berada dalam wujud yang berbeda. Pada dasarnya, ada tiga wujud zat, padat, cair, dan gas. Apakah sifat masing-masing partikel ketiga zat tersebut? Coba klik dan perhatikan perbedaan antara ketiga zat tersebut dan juga untuk mengetahui sifat masing-masing partikel zat tersebut. Masa jenis dapat diartikan sebagai kerapatan suatu zat, yaitu perbandingan antara masa zat dengan volumenya. Selain itu, bahwa pada zat yang sama dengan wujud yang berbeda memiliki masa jenis yang sama. Dan pada zat yang berbeda, masa jenisnya berbeda pula. Setiap zat selalu memiliki masa dan volume. Masa zat dapat diukur dengan timbangan atau neraca. Coba isi masa benda dan volume di bawah ini, kemudian tekan hasil untuk melihat apa yang terjadi pada benda tersebut. Jika kamu melihat kapas yang bermasa 1 kg dan batu bermasa 1 kg, apa ada di benakmu? Pertanyaanmu mungkin, mengapa volume kapas lebih besar dari volume batu? Kalau kita telusuri, perbandingan masa dan volume benda adalah tetap. Masa jenis adalah perbandingan antara masa benda dengan volume benda. Klik animasi di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian masa jenis. Setiap zat memiliki partikel-partikel yang senantiasa tarik-menarik. Akibat tarik-menarik itu terjadilah kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, terjadilah tarik-menarik antara partikel-partikel air dengan partikel-partikel gelas. Sehingga terjadi adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik di antara partikel-partikel yang tidak sejenis.